Ini fun fact dari gue ya. Gue belajar banyak inspirasi lagu pun gue dari lagu-lagu rohani. Dari lagu-lagu rohani luar. Ada namanya Jonathan McRenough. Itu bagus-bagus banget kan lagu-lagu rohaninya. Dan gue banyak inspirasi dari dia. Kayak misalkan dari cara bermusiknya. Terus instrumen yang dia pakai ketika bikin musik. Terus juga inspirasi ketika dia bikin melodi atau apa. Banyak banget gitu. Emang? Ya kan? Bagus-bagus kan? Tinggal ikutin Tuhan ya sih? Kita lagi kurang orang soalnya. Dirimu satu. Dirimu satu. Ngomongin *** kan? Daripada gue Blunder. Mending kita langsung ke question list selanjutnya. Eh 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 eh.